Halo assalamualaikum suplir dimakan ulat pagi-pagi kita mau petik cabai mau bikin sambal ini cabainya belum masak hamanya cabai warung warung apa ya itu yang bikin daunnya keriting buahnya keriting ini banyak cabainya buahnya lebat cabai putih cabai rawit putih kalau bisa matang sampai merah itu namanya jadi cabai rawit setan itu yuk kita petik sampai ke bawah-bawah itu ya udah kuning kalau di bawah ini nggak nampak nggak nampak jadi bisa merah begini itu cantik merah ini yang itu yang hampir hampir setiap hari dipetikin ya buahnya banyak terus metiknya itu hati-hati supaya tidak mematahkan bakal bunga lagi ini atau bakal buah karena cabai ini tuh buahnya sangat padat sangat padat deket-deket gitu kita petik terus dia keluar lagi bunganya itu keluar lagi terus aja keluar dia masih sangat produktif ya tapi daunnya udah udah agak keriting-keriting ini daunnya tuh ini bekas kutu-kutu ini ya kutu-kutu ini udah mati kutunya karena kena hujan mungkin tapi daunnya udah jadi keriting kita petik yang besar-besar aja udah udah agak-agak tua ya ini cabainya kalau belum matang belum tua benar belum merah gitu tuh pedasnya tuh kayak kurang mantep gitu pedasnya kalau udah merah banget eh pedas sekali ini ya hamanya nih saya nggak tahu ini hamanya hama apa ini kayak warng nih kalau dipegang bau sampai beranak-anak tuh beranak kecil-kecil cabai rawit cabai rawit cabai rawit cabai rawit berapa hari ini hujan terus jadi tumbang nih daunnya sampai datang sampai angguk tabak habis abis padaku tambak padaku tim besar tahu santai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kayaknya cukup dulu ya buat hari ini lalapannya atau sambalnya atau numisnya deh gak tau ini mau dibikin sayur apa sedikit lagi itu yang udah agak kalau masih panjang itu masih belum tua ya kalau udah tua itu kayak agak bunder gitu kayak gini itu bunder bawahnya juga udah bawahnya juga udah kayak kelihatan bunder gitu sampai roboh kesini up hmm gak disup gak disanggah tetep roboh kesini aroma cabai rawit ya aroma cabai rawit ya sedep banget hari gini pagi-pagi gini udah mendung-mendung lagi tuh udah cukup dulu panen hari ini nih lumayan lah udah cukup buat pedes-pedes ini loh hamaknya tuh warong coklat kayaknya sih ini yang namanya warong ya tuh gak paham juga yang mana yang namanya warong tapi sih kayaknya ini dia wih sini masih ada yang gede-gede pengennya metip aja gede-gede sekali saya juga lagi nanam jenis baru ya cabai rawit jenis baru tuh saya bawa pulang dari Jogja Jogja Jakarta kayaknya sih jenis baru yang disini tuh belum pernah ada disini pun paling cabai rawit hijau cabai kampung cabai kayak gini juga tapi kalau yang baru saya bibitkan itu agak agak gendut-gendut gitu saya kurang tau namanya apa cuman namanya juga ya cabai rawit setan gitu orang-orang Jogja nyebutnya juga kayak gitu cabai rawit setan dia warnanya gak tau juga ya warna mudanya apa tapi yang saya dapet bibitnya tuh merah terus gendut-gendut semoga kita bisa melihatnya sampai panen ya nanti saya tunjukin lagi sebaiknya gemes lah kalau disini pengen mati terus udah cukup dah segini ini ya temen-temen untuk hari ini ini hampir setiap pagi saya petik loh hampir setiap pagi saya panen buat lelapan buat sambal-sambal atau buat tumis-tumis sayur angse sama ayam yaudah Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati